Intro Urusan jual beli rumah senilai 490 juta rupiah membuat Jamal Mirdad harus berurusan dengan pihak kepolisian. Jamal Mirdad dilaporkan atas dugaan penipuan dan penggelapan terkait jual beli rumahnya itu. Adalah pria bernama Firdaus Nujula yang melaporkan Jamal Mirdad. Firdaus melaporkan mantan suami Lydia Kandau itu karena merasa ditipu. Antaran Jamal Mirdad tidak kunjung menyerahkan sertifikat hak atas rumah yang dia beli. Memang betul ada laporan dari saudara Firdaus Nujula dengan terlapor atas nama Jamal Mirdad. Laporannya masih diteliti. Ujar Kabin Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan saat dihubungi pada hari Kamis 24 Februari 2022. Kasus berawal ketika Firdaus Nujula memberi rumah seluas 150 meter persegi milik Jamal Mirdad di Cinangka. Sewangan, Epok, seharga 490 juta rupiah. Pelapor melunasi pembelian rumah tersebut pada 31 Maret 2015. Menurut pelapor, terlapor menjanjikan setelah pelapor membayar lunas rumah tersebut, terlapor akan memberikan sertifikat rumahnya, kata Zulpan. Namun, setelah pelapor melunasi rumah tersebut pada 31 Maret 2015, sertifikat rumah yang dijanjikan tidak kunjung diberikan hingga saat ini. Menurut pelapor, Jamal Mirdad tidak punya itikat baik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pelapor sudah melayangkan somasi ke terlapor, tetapi tidak ada tanggapan dan terlapor sulit dihubungi, ucapnya. Laporan tersebut diterima Polda Metro Jaya pada 4 Februari 2022. Namun, Polda Metro Jaya kemudian melimpahkan laporan itu ke Polres Metro Depok. Tanggal 9 Februari kita limpahkan ke Polres Depok untuk mempermudah penanganannya. Jelas Kabir Humas Polda Metro Jaya, Kombes E. Zulpan, kepada wartawan di Polda Metro Jaya pada hari Jumat 25 Februari 2022. Zulpan mengatakan laporan tersebut dilimpahkan ke Polres Metro Depok. Mengingat objek yang dilaporkan ada di wilayah Depok. Karena tempat rumah yang dibeli ada di sawangan, jadi untuk kepentingan penyedikan saja, katanya. Zulpan mengatakan Jamal Mirdad dilaporkan oleh pelapor bernama Pirdaus Nuzula pada 4 Februari 2022. Kasus ini kini masih dalam penyelidikan kepolisian. Memang rumahnya sudah dimiliki saudara Pirdaus, tetapi sertifikatnya belum diserahkan impuhnya. Polda Metro menyebutkan Jamal Mirdad akan dimintai klarifikasi terkait laporan yang dilayangkan Pirdaus Nuzula. Jamal Mirdad nanti tentunya akan dipanggil Polres Metro untuk klarifikasi. Benar tidak apa yang dilaporkan saudara Pirdaus, kata Kabir Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan, pada hari Jumat 25 Februari 2022. Zulpan menjelaskan, rencana pemanggilan itu diserahkan ke penyedik Polres Depok.